Masyarakat kota Tarakan sangat antusias menyambut Tarawih pertama di beberapa masjid di kota Tarakan. Salah satunya di Masjid Al-Awabin. Saat sholat Tarawih digelar, jemaah sangat banyak sehingga membludak sampai jalan raya. Sementara itu, kondisi di Masjid Baitul Iza terpantau kondusif saat menjalankan sholat Tarawih berjemaah. Dari pantauan TVQ, kendaraan jemaah yang berada di jalan kusuma bangsa terpantau cukup ramai setelah menjalankan Tarawih. Hal ini terlihat dari sejumlah warga yang sangat antusias melaksanakan sholat Tarawih pertama berjemaah di Masjid Baitul Rahim ini. Kepada TVQ, Termidi, salah satu pengurus Masjid Al-Awabin menjelaskan, jemaah yang sholat Tarawih pertama di bulan Ramadan sangat tumpah ruah hingga ke jalan raya. Alhamdulillah, untuk kesempatan malam pertama ini, sholat Tarawih di Masjid Al-Awabin ini kelihatan tumpah ruah sampai ke jalanan dan saya mohon maaf kepada pengguna jalan yang jurusan Jalan Dr. Sutomo sama Aditya Warman. Untuk selanjutnya dalam bulan Jalan Ramadhan ini dapat terganggu untuk dilintasi ke sekitar wilayah musik ini selama bulan Ramadan. Tarmidi juga menambahkan permohonan maaf atas terganggunya pengendara jalan selama bulan Ramadan yang melintas di jalan Dr. Sutomo dan jalan Aditya Warman. Terima kasih.